Intro Siapa sih yang tidak mengenal negara Thailand? Negara dengan sebutan gajah putih ini memiliki banyak destinasi wisata yang patut dikunjungi Ya admin berharap suatu saat nanti bisa kesana juga Banyak hal menarik dari negara yang beribu kotakan Bangkok tersebut Salah satunya dari bentuk transportasi umum busnya Dari sudut pandang saya sendiri ada hal yang aneh dan menarik untuk dibahas Dan oleh karenanya pada kesempatan kali ini kita akan bahas inilah perbedaan bus Indonesia dengan bus Thailand Oh iya guys bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan di subscribe di bawah Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami Supir dan Kecepatan Kalau berbicara masalah supir dan kecepatan Jelas bedah jauh banget antara bus di Thailand dengan bus yang ada di negara Indonesia Kalau kalian sering naik bus di Indonesia Rasanya geram banget ketika menaiki bus yang ada di negara Thailand Karena tidak secepat bus yang ada di Indonesia Mereka tertib Menikmati perjalanan Tidak ada yang namanya senam jantung atau apapun namanya itu Lajunya santai meskipun di jalan tol Jarang banget di Thailand lihat bus yang saling menyalip Ataupun balapan antara bus yang satu dengan bus yang lainnya Namun berbeda banget dengan bus yang ada di Indonesia Siapa yang tidak kenal dengan Mas MR Gaplex Ataupun Pak Bero dari perusahaan otobus Haryanto Kalau kalian pecinta transportasi bus Rasanya mustahil banget lah kalau kalian tidak mengenal beliau-beliau Berbicara soal kecepatan Siapa sih yang tidak tahu kecepatan bus yang ada di negara Indonesia Meskipun jalanan sedang macet Tetap saja bisa melaju dengan kecepatan di atas 80 km per jam di bawah jalan Sebut saja seperti perusahaan otobus Sugeng Rahayu Perusahaan otobus Haryanto Perusahaan otobus Sudiro Tunggajaya Dan lain sebagainya Bahkan ada juga bus tingkat di Indonesia yang dijuluki sebagai King of Java Bus Bus tingkat milik perusahaan otobus Nusantara tersebut Yang seringkali melibas bus-bus single deck lainnya Yang terkenal kencang di trayek yang sama Dan sering kita jumpai juga bus di Indonesia menjadi viral di luar negeri karena kecepatannya Bentuk dan rupa Mungkin di bagian ini yang sangat menonjol sekali perbedaan antara bus di Indonesia dengan bus yang ada di Thailand Kalau dilihat dari tampilannya Bus yang ada di Thailand sangat menonjolkan corak warna dan juga agak heboh Ada yang dipasang speaker outdoor Ada kerangka-kerangka makhluk hidup Bahkan awal saya lihat agak menakutkan banget lah Disclaimer ya Ini adalah sudut pandang dari saya sendiri Namun dari segi tampilan Bus double decker yang ada di negara Thailand memiliki tampilan yang menarik Apalagi untuk wisatawan yang berkunjung Hal ini membuat penasaran bagaimana kemudian rasanya menaiki bus yang ada di negara Thailand Dilansir dari thairag.com bahwa karuseri pembuat balutan bodi bus yang ada di negara Thailand akan memproduksi bus yang sesuai dengan aturan yang berlaku di negara mereka Dalam artian bus-bus yang diproduksi tentunya harus safety dan aman serta nyaman ketika beroperasi di jalan raya Maka tidak semua bus yang ada di Thailand bentuknya aneh dan norak Seperti yang ada di tripnya Dimas Andriawan Pratikto Hal ini berbeda banget dengan bentuk dan rupa bus yang ada di negara Indonesia Bus di Indonesia memiliki tampilan yang elegan, sederhana dan tidak mencolok mata Baik itu dari segi tampilan maupun dari segi warnanya Untuk corak warna, biasanya mengikuti corak ciri khas dari perusahaan otobus itu sendiri Sebut saja seperti perusahaan otobus sempatistar dari Banda Aceh Kemudian perusahaan otobus harapan jaya dari Jawa Timur dan masih banyak lagi Hiburan Bus di Thailand tidak jarang memiliki banyak lampu dan juga hiasan pada bagian luar busnya Biasanya, masyarakat Thailand menggunakan bukan hanya untuk berpergian saja Namun ada juga yang untuk berkarauke dan buat happy-happy Di Thailand ternyata juga ada bus double decker ataupun bus tingkat yang biasanya digunakan untuk berwisata Sekaligus menjadi tempat karaoke berjalan Bisa kalian lihat di dashboard pengemudi yang satu ini Di lantai bagian atas dibuat khusus untuk ruang karaoke yang dihiasi dengan lampu diskotik warna-warni Dan juga sistem audio Hal ini berbeda banget dengan bus double decker ataupun bus tingkat yang ada di negara Indonesia Fasilitasnya ala-ala bus Eropa ataupun bus pada umumnya Seperti adanya TV LCD masing-masing kursi Kemudian bantal peles selimut, slipper kelas, dan lain-lain Ya, intinya bus double decker ataupun bus tingkat yang ada di negara Indonesia Tidak kalah kerennya Karena memiliki fasilitas yang dapat memanjakan penumpang saat di perjalanan Ceper Thailand dan Indonesia memang memiliki masing-masing karoseri lokal dalam pembuatan balutan body busnya Ya, tentunya hasil produksinya harus memenuhi persaratan yang ditentukan oleh Kementerian Perhubungan masing-masing negara Artinya, bus-bus yang dikeluarkan oleh karoseri adalah bus-bus yang benar memenuhi standar jalan Namun sering kita lihat bahwa bus yang digunakan di Thailand ceper-ceper Seperti yang terlihat dalam video ini Namun tidak semua bus yang ada di negara Thailand ceper-ceper Kemungkinan ini adalah hasil kostum dari perusahaan otobus yang bersangkutan Namun berbeda kalau berbicara tentang bus tingkat ataupun bus double decker yang ada di negara Indonesia Yang bentuknya standar bus pada umumnya serta tidak ceper-ceperan Karena mengingat jalan di Indonesia yang tidak rata Bus-bus tersebut melayani trayek yang lumayan jauh Dan yang paling penting bagaimana kemudian selama di perjalanan Penumpang merasakan kenyamanan Trayek Perbedaan yang selanjutnya adalah trayek yang dilayaninya Dikutip dari thailani.com Bus-bus Thailand yang bentuknya unik tersebut rata-rata digunakan untuk keperluan pariwisata Ataupun rute-rute pendek Seperti mengunjungi tempat-tempat pariwisata Ataupun landmark dari kota-kota di Thailand Namun ada juga yang melayani rute jauh Tapi bentuk dan coraknya seperti bus pada umumnya Sedangkan bus tingkat di Indonesia Rata-rata melayani trayek jauh Baik itu antar-kota antar-provinsi atau AKAP Maupun antar-kota dalam provinsi atau AKDP Sebut saja seperti perusahaan otobus sempatistar Yang melayani trayek dari Medan menuju Jakarta Yang menghabiskan waktu perjalanan kurang lebih 3 hari 3 malam Kemudian ada perusahaan otobus efisiensi Yang melayani trayek dari Yogyakarta Purwokerto dan lanjut ke Cilacap Kemudian ada perusahaan otobus agramas Yang juga melayani trayek dari Wonogiri menuju Solo Dan sampai ke Jakarta Kemudian ada perusahaan otobus Lorena Yang melayani trayek dari Jakarta menuju Madura Dan masih banyak lagi guys Oke guys Itulah kelima perbedaan bus Indonesia dengan bus Thailand Menurut saya sendiri Kalau kalian punya pendapat lain Silahkan komen di bawah Kalau suka videonya silahkan di share Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan sampai jumpa di next video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video